Intro Soal ini membahas mengenai perhitungan gelombang dimana ada beberapa properti yang harus kalian ketahui Nah disini di soal diceritakan bahwa ada ayunan bergetar 60 kali dalam 15 sekon kalian diminta untuk menentukan frekuensi dan periodenya pertama kalian kumpulkan dulu data-datanya dari soal ini kelihatan bahwa dia bergetar 60 kali dalam 15 sekon nah 60 kali ini kita sebut sebagai N atau banyaknya gelombang atau getaran sedangkan 15 sekon kita sebut sebagai T nah biasanya kalau waktu kan memang T ya jadi disini T nya 15 sekon mulai dari yang pertama dulu yang frekuensi harus tahu rumus untuk menghitung frekuensi frekuensi itu ditemukan dari N per T N untuk banyak gelombang T untuk waktu yang diperlukan jadi ini rumus untuk frekuensi wajib kalian tahu F nya melambangkan frekuensi satuannya Hz atau Hz jangan ketinggalan dalam menuliskan unit maknanya frekuensi adalah banyak getaran persatuan waktu jadi nanti bisa per second, bisa per menit, per jam pokoknya persatuan waktu berapa kali bergetar sekarang kita masuk ke perhitungannya sesuai rumus F sama dengan N per T tadi sudah dapat datanya ya dari soal N nya 60 T nya 15 kita masukkan langsung aja ke rumusnya jadi F 60 per 15 kalian hitung ketemu 4 jadi F nya atau frekuensinya 4 Hz kemudian masuk ke pertanyaan kedua yaitu tentang periode sama kayak frekuensi tadi harus tahu rumusnya sebenarnya untuk periode dan frekuensi bisa dibalik jadi ada juga rumus F sama dengan 1 per T tapi disini kita pakai rumus yang ini dulu deh T itu T per N jadi T kecil disini melambangkan waktu yang dibutuhkan N disini melambangkan banyaknya getaran jadi tinggal dibalik aja dari frekuensi N per T periode T per N sedangkan untuk definisi periode satuannya S second, jangan lupa juga adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran tadi frekuensi banyak getaran persatuan waktu sekarang waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran datanya juga sudah punya semua kita langsung masukin aja ke rumusnya T sama dengan T kecil per N masukin T nya 15 masukin N nya 60 ketemu jawabannya T atau periode 1 per 4 second jadi itu tadi perhitungan gelombang nah 2 ini sebenarnya adalah properti dasar yang harus kalian tahu jadi frekuensi apa, periode apa rumusnya seperti apa harus tahu, tadi kalau ada rumus yang sempat saya mention juga 1 per F periode sama dengan 1 per frekuensi juga boleh ini dipakai jadi kalian pakai data frekuensinya 4 berarti periodenya 1 per frekuensi frekuensinya 4 kalian masukin ke rumus periode sama dengan 1 per 4 akhirnya sama tapi tolong jangan sampai lupa soal penulisan ini you need jangan sampai lupa disitu biasanya kurang poin karena lupa tulis you need selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati